Sederloon masyarakat bersama sejumlah pihak dari unsur kepolisian dan BPBK Aceh Baradaya menggelar gotong royong membangun tanggul darurat. Goni yang diisi pasir ini kemudian ditempatkan di sepanjang 25 meter sepanjang bibir pantai Jilbab, desa Palak Rambil, kecamatan Susu. Langkah ini Sederloon dilakukan sebagai upaya penanganan sementara sambil menunggu pembangunan tanggul permanen oleh pemerintah. Sekretaris BPBK Aceh Baradaya Muhammad Samin mengatakan tanggul darurat diharapkan bisa mengantisipasi meluasnya abrasi di kawasan. Nah dalam hal ini perlu di depan ini kita perhatikan lagi dalam proses usaha direncanakan oleh pemerintah akan merasakan yaitu pembuatan tanggul batu gaca. Berapa anggaran yang? Anggarannya lebih kurang di 25 miliar dari Ujung Pantai Serangga sampai. Dari Belang Pidi, Rahmat Saputra, Serambion TV 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 Terima kasih.